Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terdapat 3 orang pemenang dengan jumlah total hadiah 300 ribu rupiah Untuk pengumuman pemenang bakalan diumumkan tanggal 20 di setiap bulannya Yuk langsung di subscribe agar teman-teman bisa meraih uang tunai dari channel ini Oke lanjut, di video kali ini aku akan membawakan alur cerita dari anime yang berjudul Jigoku Raku episode ke-8 Nah bagi teman-teman yang belum nonton episode 1 sampai episode ke-7 Teman-teman bisa langsung cek link yang ada di deskripsi ya guys ya Serta yang mau kasih traktiran ke mimin langsung juga cek link yang ada di deskripsi Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita gas ke videonya Let's go Awal cerita memperlihatkan masa lalunya Tenza yang dimana dia selalu dihina Ditinggal di tempat yang kumuh, orang tuanya tidak mau memberinya makan Tapi dia melakukan apa saja demi makan kecuali membunuh Suatu hari di saat dia sedang memukul orang tiba-tiba saja datang seseorang Al Gojo yaitu Sion dan menangkapnya Judul episode ke-8 adalah Murid dan Guru Tenza dan Nurugai terlihat berjalan di pinggir pantai Namun tiba-tiba saja muncul seseorang yang sepertinya dia dari langit guys Orang ini juga berubah dari wanita menjadi pria Sepertinya ini orang mirip seperti Tengen guys Ya kalau misalnya kalian penasaran siapa Tengen itu bisa langsung lihat episode sebelumnya Mereka berdua yang merasa orang ini berbahaya langsung melarikan diri Tapi hal itu tidak mudah dilakukan guys Orang ini dengan mudah bisa mengejar dan menyerang mereka Bahkan saat dia ditebas pun matanya bisa pulih dengan sangat cepat Tenza yang berencana kabur langsung melakukan Walaupun mereka sudah lari sangat jauh tetap saja bisa dikejar oleh orang itu guys Di satu arah terlihat seseorang melempar pedang Dan tepat terkena dan memutuskan leher orang yang abadi itu guys Dan ternyata itu adalah gurunya Tenza Dan gurunya menyuruh mereka lari Walaupun matanya tertutup Sion masih dengan sangat bebas bergerak dengan mengandalkan indera penciuman dan pendegarannya Sion terlihat sangat khawatir dengan muridnya Tapi hal yang mengejutkan pun terjadi Sion malah bertanya kepada Tenza Kenapa dia melindungi kriminal ini Hal ini melanggar aturan mereka sebagai alugucu Sedangkan Sion sendiri sudah membunuh kriminalnya karena menggodanya Sion mengatakan beri alasan kenapa kamu menyelamatkan kriminal ini Aku akan mengeksekusinya tergantung dari jawabannya Tenza mengatakan bahwa Nurugai tidak bersalah Namun Sion yang tidak mau mendengarkan alasan itu terus-terusan berdebat dengan muridnya Singkat cerita guys Sion yang mengingat perkataan Tenza saat masih kecil ya itu Menolong orang itu gak jelas banget Sion pun memutuskan menerima alasannya Lalu mereka bertiga memutuskan bekerjasama demi keluar dari pulau ini guys Tapi tiba-tiba saja Tenza yang emosi karena gurunya terluka langsung mengeluarkan jurus pamukasnya Lanjut tentang masa lalu Tenza Sion berkata alasan dia memungut Tenza Yaitu dia mau menolong seseorang Dan dia merasa ada potensi di dalam diri Tenza guys Saat berlatih Tenza marah karena merasa dia tidak ada potensi sama sekali Apalagi untuk menolong orang yang penting dalam hidupnya Tenza memutuskan untuk berhenti Namun gurunya punya syarat yaitu cukup satu kali serangan Dimanapun itu asalkan mengenainya Kalau Tenza bisa melakukan itu dia bebas kapan saja berhenti Singkat cerita Tenza yang belum berhasil melakukan hal itu Langsung berangkat pulang tanpa dengan pikir panjang Saat Tenza berangkat pulang dia malah bertemu dengan Al Gojo Lalu dia mengajak Tenza jalan-jalan untuk terakhir kalinya Al Gojo ini menceritakan bahwa Sion dulunya punya adik perguruan yang sama dengan Tenza Bahkan dia juga memutuskan hal yang sama seperti yang dia lakukan hari ini Tapi sayangnya adik perguruan itu yang bernama Tesshin malah melakukan kejahatan Lalu harus dieksekusi langsung oleh Sion Tapi Sion yang tahu bahwa itu adalah Tesshin dia tidak bisa mengayunkan pedangnya itu Namun karena Sion adalah seorang Al Gojo mau tidak mau dia harus melakukan tugasnya Sebelum Sion berhasil menebas kepala muridnya Sion mendengar jelas kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Tesshin yaitu Guru maafkan aku Mulai dari saat itulah Sion mulai menolong banyak orang termasuk juga Tenza Singkat cerita akhirnya Tenza kembali dan meminta Sion untuk melatih dia dari awal sampai dia menjadi kuat Kembali ke masa sekarang setelah terkena serangan yang sangat fatal Dan merasa bahwa dia akan segera tewas Tapi hal yang tidak tersangka pun terjadi Tenza melakukan ini demi gurunya dan Nurugai Agar mereka bisa kabur Dan bertekad menolong mereka walaupun dia harus tewas Singkat cerita Tenza berhasil di kalahkan walaupun monster itu sangat kerepotan guys Nurugai dan Sion sangat terpukul apa yang sudah terjadi Sion bertekad akan membalas apa yang monster itu lakukan kepada muridnya Episode ke delapan pun ditutup dengan tewasnya Tenza Nah gimana nih menurut kalian guys tentang episode kali ini Coba kalian diskusikan di kolom komentar ya guys ya Dan terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa supportnya dengan cara klik subscribe, like, komen dan juga share Agar gue makin antusias lagi untuk bikin video alur cerita anime yang lainnya ya guys ya Serta jangan lupa nonton video-video yang lain yang ada di channel Tai ini ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Gue Shawwal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya